Selamat datang di Bung Tomi Channel, jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tomi Channel berkembang. Timnas Indonesia harus puas menjadi runner-up Usai gagal meraih kemenangan di final piala AFF 2020. Menghadapi Thailand, Timnas Indonesia menyerah dengan agregat 6-2. Pada leg pertama Timnas Indonesia kalah lewat skor telak 0-4. Hasil lebih baik diperoleh skuad Garuda pada pertemuan kedua. Bertanding di Stadion Nasional, Singapura, Timnas Indonesia mampu mengimbangi Thailand dengan skor 2-2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa level Timnas Indonesia masih tertinggal dari Thailand. Bahkan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengakui jika Thailand dan Vietnam merupakan tim terbaik di Asia Tenggara. Pastinya tim Thailand, Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara, kata Sintayong, Rabu 29 Desember 2021. Dan terbukti di piala AFF ini, ujarnya. Tak berselang lama, Sintayong menyebut bahwa apa yang telah didapatkan Thailand tak terlepas dari kompetisi sepak bola di negaranya. Seperti yang diketahui, Liga Thailand merupakan salah satu kompetisi sepak bola terbaik di Asia Tenggara. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan Timnas Indonesia kalah dari Thailand. Sintayong menilai bahwa kualitas Liga sangat berpengaruh terhadap performa Timnas. Thailand jelas kuat, Liga Thailand menempati urutan pertama di Liga Asia Tenggara, ucap Sintayong, dilansir dari media asal Korea Selatan, Yon Hap. Tidak mudah menaikkan level Timnasional hanya jika Liga domestik tidak mendukung. Performa Liga dan tempo permainan harus dipercepat, ujarnya. Sekian dahulu video dari Bung Tomi Channel, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.